Oke, halo sahabat motioners, kembali lagi sama aku Mia di Discuss Motion kita season 3 episode 10 kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari Belantara Foundation, yaitu namanya Ibu Cici. Kalian bisa panggil dia Ibu Cici aja. Menurut Ibu nih, apakah konservasi satwa liar maupun rumahnya si satwa liar itu sendiri di Indonesia sudah lebih baik dari sebelumnya? Dan jika menurut Ibu iya, apa sebenarnya yang membedakan antara jenis-jenis atau kegiatan konservasi yang dulu dengan sekarang? Nah, ini pertanyaannya dulunya itu berapa tahun, Mbak? Jadi, apakah 5 tahun, 10 tahun, kan gitu ya? Karena, kalau menurut saya sih, 10 tahun belakangan ini ya itu lebih baik. Jadi, apa namanya, apa yang sudah dilakukan. Terus, pertanyaannya pasti, kenapa kok lebih baik gitu? Karena jumlah spesies yang terancam punahnya kan sekarang itu nggak sebanyak dulu, ya kan? Jadi, sekarang itu kalau yang terancam punah itu, apa namanya, pemerintah juga sudah melakukan tuh kegiatannya lebih kuantifikasi. Dalam artian, pemerintah itu bisa memperhitungkan ya, berapa jumlah yang hilang dan berapa jumlah yang akan hilang. Jadi, dia karena jumlahnya kan nggak banyak. Nah, setiap tadi yang saya sebutkan, fleksi spesies, itu dia ada empat ya, yang sudah ada action plan-nya. Jadi, ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, ada orang hutan, ada badak, badak Jawa, dan badak Sumatera. Jadi, action plan ini dibuat dan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah mengajak semua para pihak atau stakeholders. Jadi, seperti baik dari organisasi maupun individu yang ahli di bidangnya, kemudian private sector dan sebagainya. Jadi, menurut saya kalau kita melihat ini langkahnya sekarang ini kalau nggak salah masuk action plan yang kedua ya, 5 tahun yang kedua. Nah, pemerintah sendiri juga sudah memiliki seperti kayak list ya, 25 satwa langkah prioritas. Jadi, itu pemerintah itu sudah buat, mbak. Jadi, kalau nanti mbak, dan itu saya ngambilnya juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Jadi, mereka sudah mempunyai 25 list atau daftar satwa langkah prioritas. Yang tadi termasuk kalau yang kita sebut tadi ada Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, ada Badak Jawa dan Badak Sumatera. Kemudian, ada Orang Utan, ada Bekantan, ada Komodo ya kan. Kemudian, ada apa namanya, Jalak Bali. Jalak Bali itu juga termasuk yang satwa langkah yang prioritas. Kemudian, ada Malio, Babirusa, kalau yang ada di Sulawesi ya kan. Ada Anwan, Elang, Kakak Tua, dan itu juga ada 5 jenis ya kan. Ada Macantutul, ada Rusabawean, terus ada Cenrawasi juga ada 7 spesies ya kalau nggak salah. Cenrawasi itu juga banyak kan jenisnya. Terus ada Surili, ada Tarsius. Tarsius, tahu ya, yang kecil. Kecil, ya, matanya bulat ya kan. Iya, juga kan. Nah, itu kan saya tuh motret Tarsius itu langsung di alam itu di Sulawesi Utara. Jadi, nunggunya karena dia binatangnya malam ya. Jadi, dia baru keluar itu begitu mau maghrib. Jadi, nungguin lama gitu sampai dia keluar. Nah, itu Tarsius itu juga yang di, kemudian, apa namanya, monyet hitam. Monyet hitam Sulawesi yang ada juga di Bitung di situ. Dekat-dekatan dengan Tarsius. Kemudian ada, ini apa namanya, julang sumba, nuri kepala hitam, penyu. Kemudian juga kangguru pohon. Dan jumlahnya sangat sedikit dan itu ada di Papua ya kalau nggak salah. Terus ada Celepuk Rinjani. Nah, jadi, itu pemerintah dalam hal ini KHK itu udah membuat list itu. Jadi, itu adalah 25 satu langkah prioritas di Indonesia. Gitu, jadi, apa ya, maksud saya, kalau ditanya itu lebih baik, ya, lebih baik sekarang gitu. Begitu, Mbak. Berarti, memang yang membedakan juga sekarang udah lebih, kayak tadi Ibu bilang, kuantifikasi. Dasarnya adalah semua angka gitu ya, Bu, sekarang data. Kemudian juga, kemudian, sepertinya kalau saya lihat juga tadi dengar dari Ibu adalah, memang mereka lebih langsung ada list gitu tadi. Jadi, kayak oke, goals-nya apa biar jelas dan nggak ngalor ngidul gitu ya, Mbak. Sejauhnya, mungkin nggak kemana-mana, tapi jelas apa list goals-nya gitu, Bu. Luar biasa sekali. Kita tuh perlu, Bu, apa namanya, berita-berita positif seperti ini. Karena yang nyampe ke kalangan pada umumnya gitu ya, Bu, ya. Mungkin memang ada beberapa orang yang masih kritis yang, ah, masa sih seperti ini gitu kan. Cuman kan lebih banyak lagi orang yang tidak kritis, Bu. Lebih banyak lagi orang yang, oke, diberita apa, yang nyampe ke mereka apa, oke, udah langsung diserap gitu. Jadi, kita di sini pengen mencoba mematahkan gitu, Bu. Berita-berita positif itu, kita mau kasih tahu ke mereka juga. Berita-berita positif itu pun banyak. Seperti yang Ibu bilang, bisa udah ada list tentang prioritas satwa langkah yang pastinya akan diutamakan. Kemudian, jenis-jenis program yang tadi Ibu ceritakan dari segala organisasi itu. Apalagi yang terakhir adalah Belantara Foundation. Nah, kenapa kalau gitu, Bu, dari segala prestasi Indonesia tadi, dan juga sebenarnya itu kan berita-berita positif konservasi, ya, Bu, di Indonesia. Kenapa kegiatan dan berita-berita konservasi positif ini tidak banyak didengar di Indonesia dibandingkan yang dari negara lain, gitu, Bu. Misalnya, San Francisco Zoo membuat dan melepastiarkan sekian banyak hewan, itu kan jadi positif. Kemudian, ada mungkin Sierra Club atau apapun yang dari luar, masuk ke Indonesia tuh berita konservasinya positif. Kemudian, tapi kok berita konservasi di lokalnya nggak nyampe gitu, Bu. Apakah ini ada gap antara media Indonesia dan kenyataan, atau bagaimana ini? Ya, jadi sebenarnya itu nggak benar, ya. Jadi, di Indonesia itu banyak banget, Mbak, ini berita-berita tentang konservasi. Jadi, hampir, mungkin hampir setiap hari ya, ada berita konservasi di kurang-kurang lokal maupun di nasional, gitu. Cuma kan, kalau di kurang lokal nasional itu masih menggunakan bahasa Indonesia, ya. Sehingga tidak di-refer oleh kurang-kurang internasional, gitu. Nah, jadi kalau, itu-itu mungkin salah satu ya, menurut saya. Jadi, kalau ngelihat di Kompas, mungkin hampir setiap hari, Mbak Buka, coba di Kompas itu ada berita tentang konservasi dan Kompas sendiri, dia sudah punya kolom lingkungan, ya, yang terpit setiap minggunya. Nah, kalau ini sobat-sobat muda, yang masih, apa namanya, pingin tahunya banyak, coba di-follow IG-nya Taman Nasional. IG-nya Ditjen, KSDAE, KLHK. Nah, di situ tuh banyak banget berita. Beritanya, misalnya, oh, ada kelahiran baru dua anak ekor harimau Sumatera. Ada kelahiran baru, Badak, Jawa, di Ujung Kulon. Itu saya suka ngikutin, karena saya mempulau IG mereka. Saya hampir setiap hari tuh mendapat berita macam-macam. Sampai, misalnya, ada, apa namanya, satwa langkah yang mereka potret dan apa dan sebagainya. Nah, kalau, apa namanya, jadi, kalau menurut saya, apa yang disampaikan tadi, itu kurang tepat, ya. Jadi, memang, tidak di-refer aja oleh internasional media apa yang terjadi di Indonesia. Nah, tetapi, kalau saya lihat tuh, apalagi empat tahun, lima tahun belakangan ini, itu di medsos ditambah dengan masa pandemi. Itu berita tentang konservasi, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekosistem, itu tuh beneran, ini apa, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama di NKSDAE, itu tuh beneran mereka memberikan update secara periodically, ya, atau setiap hari kepada kita. Jadi, gitu, Mbak. Berarti, mungkin, memang, untuk kalangan-kalangan pada umumnya, saya nggak bilang cuman yang muda, tapi mungkin juga ada yang lainnya mendengarkan, selain di kalangan millennials, memang kita perlu lebih kritis dengan berita, seperti itu, ya, Bu. Karena yang saya dengar dari, Bu, ini positif semua, dan kok ini luar biasa, sebab program-programnya inovatif, gitu, dan menurut saya juga ada pentingnya, peran media di sini adalah menyebarkan edukasi yang sebenar-benarnya, gitu, dan yang apalagi positif, gitu, karena di masa-masa apalagi pandemi, kayaknya kita lebih banyak berita positif, ya, Bu, daripada berita negatif, gitu. Biar kuat imunnya. Ya, betul, betul. Kalau begitu, Bu, berarti, memang kita harus lebih kritis lagi terhadap berita-berita positif ini, karena satwa liar dan juga alam-alam lestari di Indonesia ini adalah bagian utama dari masa depan manusia di Indonesia sendiri. Dan jangan hanya tergantung berita-berita internasional, gitu, ya, Bu, ya, karena berita-berita lokal sendiri pun sebenarnya sudah banyak, namun memang terkadang kita yang harus mau tahu dan mencari tahu dulu, gitu, ya, Bu. Jangan cuma mencari tahu yang negatif-negatif, gitu, ya, Bu, ya. Iya, betul. Oke, Bu. Nah, kalau gitu, nih, Bu, next question. Apakah Ibu setuju apabila, nih, kita bilang biodiversitas hewan dan juga tumbuhan di Indonesia adalah salah satu support sistem utama penduduk kita? Dan jika iya, mungkin Ibu ada cerita yang bisa mendukung statement ini, gitu, Bu. Iya, jadi sebenarnya apa yang kita punya, baik satwa liar maupun tumbuhan yang ada di Indonesia, itu merupakan pasmanutfah bagi manusia. Jadi, kalau kita melihat bagaimana peranan dari satwa liar, kalau seperti gajah Sumatera, itu kan nggak ada satwa liar lain yang bisa makan buah mangga sama biji-bijinya, ya, kan, kemudian dia bisa menyebarkan itu, menyebarkan tumbuhan melalui kotorannya, dan home range-nya juga sangat luas, ya, kan, satwa liar gajah itu dia memiliki daya delajah yang sangat luas, sehingga dia bisa mendistribusikan biji-biji buah-buahan yang dia makan, dan nggak ada juga yang bisa makan durian, sak kulit-kulitnya, ya, kan, yang dia bungkus dengan, dengan apa, ilalang, kemudian habis itu dia makan. Nah, itu tuh, menurut saya tuh kenapa kemudian mereka itu menjadi masa depan kita, karena juga dia menjadi, apa namanya, bagian dari ekosistem yang sangat bermanfaat bagi manusia, dan juga, kalau kita ngeliat, ya, jadi, kita ngeliat nih, perkembangan saat ini itu untuk konservasi sendiri itu udah masuk ke dalam SDGs, ya, jadi, di dalam SDGs itu ada untuk kegiatan konservasi, baik di terestrian maupun di, apa, di laut, jadi ada SDGs nomor 13 dan 14, kalau, apa, apa namanya, yang, yang ada di SDGs, nah, kemudian kalau itu, jadi kalau kita ngeliat bahwa bagaimana satwa liar dan tumbuhan ini sangat penting, apa, di, mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, nah, kalau di Indonesia, bagaimana peranan dari satwa liar yang dilindungi, seperti gajah tadi yang sudah saya ceritakan, bagaimana gajah ini berfungsi, sangat berfungsi, dan bermanfaat bagi ekosistem, terutama penyebaran tumbuh-tumbuhan yang, seperti yang berbiji besar, terutama yang tidak bisa dimakan oleh jenis burung, seperti mangga, mangga dia makan, saat kulit-kulitnya, saat itunya, apa, dan bijinya dia bisa sebarkan, karena home range, atau daya jelajahnya itu sangat uas, nah, gitu juga, misalnya, apa namanya, fungsi harimau sebagai, di rantai makanan yang paling puncak, ya, sehingga bagaimana dia juga, membantu untuk, mengurangi, apa namanya, kalau kita sebut, hama, ya, yang ada, yang terjadi, jadi, semuanya itu punya fungsi-fungsi, dan, kalau kita melihat, bahwa, apa namanya, untuk, biodiversity sendiri, ini, sudah masuk ke, Indonesia itu masuk ke, IC biodiversity target, jadi, untuk teman-teman semua, atau sahabat, kalau saya, di channel saya, ada sahabat wisata, kalau di channelnya, motion itu, ada channel, sahabat konservasi, jadi, IC biodiversity target, itu adalah target-target, keanekaragaman hayati, yang telah disepakati, oleh negara-negara, yang ikut pada, konferensi of the park, jadi, di acaranya itu, convention of, biological diversity, yang disenggarakan di Nagoya, nah, jadi, Indonesia itu, sudah melampaui, target yang sudah diberikan, jadi, kalau, saya bisa, apa namanya, mengulang, atau, meripos, apa yang sudah disampaikan, oleh Pak Kailhaka, Pak Wiradong, jadi, dia memaparkan bahwa, karena Indonesia ini kan, menjadi contoh ya, menjadi contoh, untuk peningkatan, biodiversity awareness, bersama, sembilan negara lainnya, keren ya kan, kemudian juga, Indonesia itu, ini pemaparan, November 2020, jadi, baru banget ya, jadi, Indonesia juga, sudah melaporkan, apa namanya, mampu, menurunkan, hingga mencapai, angka terendah, untuk laju deforestasi, yaitu, dengan 0,40 juta hektare, per tahun, jadi, ini suatu, capaian, yang memang, kerjasama, para pihak, kalau dilihat ya, sekarang, bagaimana pemerintah, bekerjasama dengan, ada, apa namanya, Gakumnya, ada, Polri-nya, ada TNI-nya ya, jadi, kemudian, ada masyarakat, dan juga, LSM-LSM yang mendukung, kemudian, yang ketiga, jadi, pemaparan dari laporan, IC target, bagaimana Indonesia itu, juga, bisa menurunkan, tekanan terhadap, pada sumber daya ikan, dan, jadi, kalau kita, sudah dengar, mungkin kita, sudah nonton ya, bagaimana kita, combating, ilegal, ilegal fishing, ya kan, kemudian, ada, unregulated fishing, mungkin, sudah, sudah pada ini ya, teman-teman, apa namanya, milenial, atau generasi muda, atau yang, suka mengikuti, motion for nature, nah, kemudian, yang keempat itu, kita juga, sudah meningkatkan, upaya pengembangan genetik, melalui partifikasi, dalam pelatihan teknik konservasi, benih tanaman, jadi, ini, merupakan langkah-langkah kita, bagaimana, Indonesia itu, dia memenuhi, IT target tersebut, kemudian, yang kelima, dari pemaparan, Pak Dirjen, adalah, Indonesia itu, menjadi contoh, menjadi contoh, ball action, dalam memerangin, illegal fishing, dan, foreign vessel, ingatkan, yang kita, bagaimana, memerangin kapal-kapal asing, yang menangkap, ikan, di kawasan, konser, penggelamkan, itu, 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 apa ya, jadi, Indonesia itu, telah melakukan berbagai aksi, di tingkat nasional, guna, mendukung pencapaian, IT target tadi, nah, jadi, kalau kita bicara, bahwa, pada periode 2015, sampai 2018, itu, Indonesia mengalami, peningkatan populasi, untuk satu langkah, yang dilindungi, jadi, kalau, dari gajah Sumatera, itu, dari 611, meningkat, jadi, 693, ini, dari pemaparan, apa ya, dirjen KSDAI, KLHK, kemudian, harimau Sumatera, dari 180, jadi, 220, individu, langjawa, dari 91, jadi, 113, kemudian, badak, 2015 dulu, itu, dia 63 individu, 2020 ini, sudah menjadi, 76 ekor, artinya, ada penambahan, sekitar 13 ekor, lumayan, kan, banyak banget, itu, itu, dan, ditambah juga, di Indonesia, kita itu, kalau, pernah dengar, bahwa, sejak tahun, 2015, ya, bahwa, kita itu, ada moratorium, hutan alam, pernah dengar, enggak, Mbak Mia, dan sahabat yang lain, jadi, kita stop, pembukaan, hutan alam, itu, di sejak, 2015, itu, sekitar, 66 juta hektare, artinya, 66 juta hektare, itu, sama luasnya, dengan, darah Prancis, keren, kan, mas, jadi, itu, sebenarnya, banyak, banyak banget, nah, ditambah, kan, juga, dia, meratifikasi, perjanjian Paris, ya, atau, Paris Agreement, dimana, di, di sana, mensarapkan, daerah-daerah, itu, dikonservasi, untuk karbon, nah, jadi, jadi, konservasi, tumbuhan, satu aliar, kemudian, juga, untuk, mengurangi emisi karbon, itu, sangat, apa ya, erat, hubungannya, dan, saling, ada, apa, keterkaitannya, sangat besar, nah, jadi, itu, yang, kalau, bicara kita, bicara tumbuhan, dan, satu aliar, itu, yang, sudah, kita, capai, hingga, saat ini, dan, itu, juga, saya, refer, dari, pemakaran, dari, Pak Dirjen, KSDI, KHK, ya, yang, jadi, kita, pasti, mengacu, dan, meripot, kepada pemerintah, namu, jadi, pastinya, nih, Bu, kita, mungkin, sekalian, clearkan, nih, bukan, sekarang, banyak, negatif, nih, lebih banyak, sih, kalau saya lihat, lebih banyak, yang hype, itu, yang, negatif, bahwa, kayak, wah, dengan adanya undang-undang, baru, nih, dan, juga, dengan, segala, proyek-proyeknya pemerintah, tuh, kayaknya, cuman fokus, di pembangunan ekonomi, deh, nggak ada, tuh, yang, atau lebih dikit, bahkan, kesini, dengan, tentang, konservasi alam, ataupun, yang mengutamakan, keestarian alam, jadi, mungkin, kita, bisa patah, berita ini, nggak, nggak benar, gitu ya, bu, ya, nggak sepenuhnya benar, gitu, kayak, karena, tadi, dari berita-berita ibu pun, itu, udah banyak, loh, sebenarnya, yang dilakukan, dan, moratoriumnya, ternyata, masih ada, kemudian, juga, proyek-proyeknya, makin kesini, makin, ambisius, gitu ya, bu, ya, apalagi, kita jadi contoh, kalau menurut ibu, gimana? Ya, jadi, kalau, karena, mungkin, dalam, apa ya, bidang-bidang bekerjanya kan macam-macam ya, ada yang khusus untuk melakukan perlindungan, pelestarian, apa, pemberdayaan masyarakat, untuk menuju, pengelolaan, bentang alam yang berkelanjutan, jadi, ada yang bekerjanya seperti itu, ada yang bekerjanya memang khusus untuk advokasi, ya kan, yang sebenarnya tujuannya sama, agar semua orang itu, melakukan kegiatan yang baik, baik terhadap satwa liar, baik terhadap hutan, lahan gambut, dan, membentang alam, nah, jadi, cara kerja yang berbeda dengan tujuan yang sama, menurut saya, kita sendiri yang memilah, kita melihat, jadi, sisi mana yang positif kita ambil, oh, kalau misalnya masih ada nih, ya, kita nggak mungkirin ya, bahwa kita ini sekarang masih, apa, sudah terhindar dari perambahan hutan, sudah terhindar dari pembukaan kawasan hutan jadi kelapa sawit, itu masih terjadi, di lapangan itu kan banyak terjadi, terutama di taman nasional atau konservasi lain, gebun sawit masyarakat itu masuk ke kawasan hutan dan kawasan konservasi, itu sebenarnya saat ini mungkin edukasi udah makin tinggi ya, dan mudah-mudahan ke depan sih udah tidak banyak lagi seperti sebelum-sebelumnya, ketika pembukaan jalan, kemudian kiri-kanan jadi sawit, kemudian alasannya nggak tahu batas kawasan hutan di mana, nah, itu kan alasan-alasan yang sederhana, dan banyak permainan oknum di lapangan, kebetulan karena saya juga penelitian saya waktu S3 itu, bagaimana membangun sebuah harmonisasi ruang antara produksi dan konservasi, dan bagaimana juga masyarakat itu bisa hidup harmoni dengan satu aliar, itu yang saya bangun, jadi kita harus cari tahu tempat di mana gajah harimau, dia home range-nya di mana, dan itu harus dilindungi, jadi kalau dia bergerak lagi ke hutan tanaman industri, ya hutan tanaman industri-nya nggak usah dipanen dulu, karena mereka butuh naungan, karena mereka kan binatangnya yang nggak suka panas ya kan, nah jadi dia butuh naungan, dan dalam hidupnya kalau gajah itu 80% makan ya kan, jadi ada tempat-tempat yang untuk dia mencari makan, terus ada tempat-tempat yang disediakan untuk mineralnya gitu, ya sama, nah kemudian itu untuk harimau juga, daya gajahnya di mana, ya jangan manusianya, biasanya di situ nggak kebun, kemudian dibuat kebun ketika konflik, yang disalahkan satu aliarnya kan, padahal yang masuk ke kawasan hutan adalah manusianya, nah pertanyaan yang sama, saya pernah waktu itu bekerja di Rio, bertanya yang gini, Mbak Cici ini sebenarnya lebih mementingkan mana sih, gajah atau manusia gitu, harimau atau manusia, ya karena kita cinta sama masyarakat, kita cinta sama manusia, makanya kita bekerja untuk menghindari konflik, sehingga tidak jatuh korban terhadap manusianya, terhadap masyarakatnya, dan gajah dan harimau-nya juga tidak mati, baik karena diburu maupun diracun, kalau gajah kan paling banyak diracun matinya, kalau di tempat-tempat yang ada kelapa sawit itu biasanya gitu, terutama yang punya masyarakat, jadi itu kejadian-kejadian lama, maksudnya dulu saya kerja, pada masa-masa itu sekali mati, ada gajah 12 ekor mati, karena makan pucuk pohon sawit mereka, dikasih potasium, terus ketika gajah makan, habis itu tidak lama mati, nah itu kan edukasi itu penting, dan membuat harmonisasi itu penting, boleh mereka misalnya, yaudah mereka udah keterlanjuran ya, sekarang bicara kan bagaimana memperbaiki yang terlanjur, dan keterlanjuran itu yang mesti diperbaiki, dan disepakati sama-sama sama masyarakat, karena mereka juga pada datang ke kawasan hutan, dengan membeli dari oknum ya kan, ya mana tahu kan mereka misalnya jauh-jauh dari provinsi lain datang, kemudian karena udah ada surat keterangan tanahnya, dari oknum tertentu di desa, jadi mereka merasa yakin bahwa itu, mereka bisa ngelola gitu, nah saya juga ngelihat, ada kepentingan-kepentingan, individu atau pribadi, dari oknum tersebut, nah oknum tersebut lah yang harusnya kita edukasi ya, dan dia menjadi champion-champion, dalam artiannya gini, punya satu musuh itu udah terlalu banyak, jadi kalau bisa mereka-mereka yang udah terlanjur melakukan kegiatan yang tidak baik, tidak sesuai dengan tindakan hukum, mereka itu kita rangkul, untuk mereka menjadi champion-champion kita di lapangan, jadi bahasanya itu kebetulan kalau saya kan, semua yang saya lakukan itu, untuk mendapatkan ridho dari Allah, supaya kita apapun yang kita kerjakan, itu menjadi ibadah buat kita, kalau saya ya, dan mudah-mudahan sih teman-teman yang bekerja di konservasi, punya hal yang sama sama saya gitu, karena dari awal saya bekerja itu, untuk konservasi, untuk lingkungan, untuk masyarakat, itu di lahi ta'ala, supaya saya mendapat ridho, dan saya juga diberkahi, dan mendapat pahala atas apa yang saya kerjakan, nah kalau kita semua berpikiran gitu, insya Allah, semua apa yang kita lakukan itu dengan ikhlas ya kan, kalaupun misalnya terjadi salah sana-sini, namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna ya kan, dan semuanya kita belajar, itu sih menurut saya ya, jadi nggak ada yang harus kita salahkan, kalau yang sudah terjadi, dan tapi kita pikirkan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kasih solusi, ke depan dari permasalahan-permasalahan yang masih ada, dan semua orang itu udah bekerja keras, saya ngeliat teman-teman saya, itu menurut, ini dedikasi ya di lapangan, jadi itu, itu sih menurut saya sih ya, jadi, karena masing-masing orang kan beda-beda ya, jadi nanti khawatirnya, oh itu, ya itu karena pendapat saya sendiri, jadi saya melakukan, hingga saat ini, saya berbuat banyak untuk lingkungan itu, karena memang niatnya saya adalah, semua yang saya lakukan adalah ibadah. Luar biasa banget, saya sangat merasa terhormat, mendengarkan Ibu Cici berbicara, dan mengakui hal-hal ini di depan saya. Berarti bisa kita simpulkan ya Bu ya, dari perkataan dan cerita Ibu tadi pun, bahwa kita sudah lah, tidak usah melihat, kesalahan di masa lalu gitu ya Bu ya, yang sudah terlanjur. Ya, kita perbaiki yang sudah terjadi yang salah, jadi, memang nggak mudah, tapi harus semua pihak bekerjasama, jadi kan dalam hal ini, makanya ketika ada, kita buat, dan saat ini kan, kalau teman-teman yang mendengarkan ini, ada LTKL sekarang ya, lingkar temu kabupaten, Lestari ya, yang sudah dibangun oleh teman-teman, kemudian ada yang mendeklar provinsi, konservasi, kabupaten konservasi, ya kan, semua orang menuju untuk, masa depan yang lebih baik untuk konservasi. Nah, kemudian, kerja keras pemerintah, terutama pendanaan, yang dulu cuma 2 dolar per hektare, sekarang sudah sampai, lebih dari 18 dolar per hektare, itu kan sesuatu yang luar biasa ya, effort-effort yang sudah dilakukan. Nah, jadi, menurut saya itu, jadi, kita bukan menganggap, ya udahlah, sudah terlanjur, bukan gitu juga gitu, yang sudah terlanjur salah, kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya harus sama-sama. Jadi, kalau ngomongin salah orang aja, jadi kan gini, kalau kita ngomongin salah orang itu gampang ya kan, tapi bagaimana, selusi, supaya itu jadi benar, itu yang, apa yang orang sulit memberikannya. Jadi, saya sering sih, dan saya juga tidak, tidak menolak teman-teman yang bersebrangan gitu, bekerja dengan saya, nah, karena perbedaan itu kan indah ya, gitu, jadi, itu luar biasa. Ibu, aduh, saya jadi baper. Perbedaan itu indah, dan itu mengingatkan kita, yang kita kalau dikritik orang, awalnya itu memang, nggak enak ya, jadi nasehat yang jujur, itu tidak enak didengar, tapi besar manfaatnya. Kalau kita dalemin, mungkin satu hari, dua hari, tiga hari, kita baper banget tuh, buset deh gue diginiin gitu ya, bahasa anak muda ya, tapi, kemudian, ah, gue harus bangkit nih, gue nggak bisa digituin, harusnya tuh, anak-anak muda, cara berpikirnya gitu, gue harus lebih baik, gue harus banyak belajar, gue harus banyak baca, gue harus banyak bertanya, sama yang udah berpengalaman. Saya juga, pada usia-usia 20, 20-an sampai 30-an gitu, ya sering baper juga, kalau dibilang, kerjaan saya nggak bagus gitu. Udah kerja keras, udah nggak tidur, dia bilang nggak bagus, apaan ya salahnya? Itu, ya pernah, semua orang kita pernah terjadi. Nah, mungkin, dengan kita, apa ya, mengkoreksi, atau mengintropeksi diri kita, kemudian kita dengan banyak belajar, dan, apa yang kita punya, ilmu yang bermanfaat ini, bisa, apa, kita, bagikan, ke orang banyak. Kita harus melihatnya ke depannya, Bu, intinya. Kita, kita, kita nggak boleh uring-uringan, nggak boleh saling menyalakan, daripada kayak gitu, udah, ke depannya apa, gitu ya, Bu, di masa depannya, kita harus seperti apa, biar, tidak terulang lagi, apa yang terjadi di masa lalu, gitu, Bu. Nah, kalau gitu, Bu, next-nya nih, Bu, seberapa, kalau gitu, untuk, terutama ketika, kalau kita ngeliatnya ke depan ya, Bu, struktur tingginya, apalagi ini, Bu, seberapa pengaruh, sih, Bu, konservasi itu, untuk, kalau di sini, kita mungkin spesifiknya, ngomong, kelestarian satwa liar, Iya, spesifik banget lah, ya, kalau kita, apa namanya, untuk satwa liar, karena, kalau kita tahu, untuk konservasi ya, di konservasi itu kan, ada tiga pilar ya, jadi, kalau teman-teman atau sobat, yang lagi dengerin motion for nature, jadi, untuk konservasi itu, ada tiga pilar, jadi, ada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, jadi, rap banget hubungannya dengan satwa liar, jadi, untuk itu, teman-teman juga, mulai ya, membantu, mendukung, dengan cara masing-masing, untuk bisa mengkonservasi, satwa liar, dan, apa yang dilakukan oleh motion for nature, itu udah bagus banget, luar biasa sekali nih, kita kayak lagi di lecture-nya, Ibu Cici nih, jadi, kita yang mendengarkan ini, nggak perlu ambil mata kuliah, di bidang lingkungan, ini kita dengan dengerin ini, udah kayak lagi lecture ini, Alhamdulillah, nah, kalau gitu Bu, berarti, kalau menurut saya sendiri juga sih, Bu Yanni, mungkin saya berbicara dari, sisi personal ya, para motioners, kita tuh sebenarnya, mau apapun hasil, outcome-nya, apakah, nantinya, ketika kita sudah berusaha, kayak tadi, Ibu juga merasakan, perasaan, udah kerja keras, kok dibilang hasil kerjanya, kurang bagus ya, seperti itu, berarti kan memang, yang menurut saya sendiri juga, yang paling penting, ya kita udah berusaha, Bu, kita udah berusaha, sebisa mungkin, sekeras mungkin, dan yang menurut, menurut, Ibu, kita tuh seberapa perlu sih, Bu, untuk optimis, terhadap masa depan, konservasi satualia, dan juga alam, landscape gitu ya, Bu, di Indonesia, gitu, dan jika iya, menurut Ibu, gimana sih, Bu, apa gitu ya, memotivasi kita gitu, apa? jadi sebenarnya kita harus optimis ya, apalagi sekarang kan, pemerintah, itu lagi merevisi, undang-undang nomor 5, tahun 90, tentang konservasi sumber daya alam, dan ekosistem, dimana disitu, untuk punishment, kegiatan yang ilegal, baik ilegal poaching, ilegal hunting, dan ilegal yang lainnya, itu lebih dikuatkan, kemudian kalau kita ngeliat juga, tadi sepertinya kita udah singgung ya, ada provinsi, dan kabupaten konservasi, nah ini juga, apa ya, mereka udah mendeklare diri, artinya, semua ke, semua apa, upaya yang dilakukan oleh, baik oleh, apa namanya, pemerintah, kemudian NGO, kemudian, apa namanya, para ahli, maupun akademisi, private sector, itu tuh udah, mengarah ke sesuatu yang, apa namanya, yang secara bersama-sama, jadi bicara konservasi, itu dia gak main tidak, melakukannya sendiri-sendiri, tapi berlakukannya, secara kolaborasi, dan kolaborasinya, yang paling banyak dilakukan, dan itu juga, Pak Dirjen mengemukakan itu, adalah adaptif, jadi, adaptif kolaboratif itu, bagaimana, dalam satu, misalnya, kalau kita bicara, dalam satu konservasi, dengan para pihak, kita memiliki visi yang sama, kemudian kita, sharing, knowledge, artinya, dalam hal ini, sharing, kegagalan, dan kesuksesan, jadi bukan hanya, yang sukses saja di sharing, tapi juga, kegagalannya, supaya kita bisa melakukan, corrective action, nah, tiga hal, tindakan utama itulah, yang, membuat kita optimis, bahwa ini, kalau, mungkin nanti, motion furniture, yang berkembang, ke depan, untuk menjadi suatu, lembaga yang, implementasi, implementasi di lapangan, itu akan melihat, bahwa, semua orang, itu, sudah, bekerja keras, dan tidak pernah, merasa, pesimis, untuk terus, bekerja untuk konservasi, dan, kalau kita melihat, tadi juga, di IC Target, ya, bahwa Indonesia itu, menjadi salah satu, untuk peningkatan, biodiversity awareness, nah, di, Indonesia sendiri, saat ini, masyarakat, Madani, atau civil society-nya, sudah banyak, yang merespon, terhadap, konservasi, coba deh, buka di, apa, Instagram, itu, sudah banyak banget, kelompok-kelompok, pecinta alam, pecinta satualiar, pecinta lingkungan, yang muncul, ya kan, dari, dari tempat-tempat, di desa-desa, dan, kebetulan, karena saya juga, banyak, berkomunikasi, dengan pihak desa, dan itu, saya membantu, mengarahkan, ya, mereka, dan membantu, memberikan, sedikit lah, pengalaman tentang, apa yang sudah dilakukan, baik oleh saya pribadi, maupun oleh organisasi, seperti Belantara Condition, jadi itu, jadi kita harus optimis, luar biasa, luar biasa, intinya, kita harus optimis, sampai situ, guys, nah, kemudian, bu, kita kan ceritanya, temanya ini, apalagi, mungkin, untuk anak-anak yang masih muda, yang masih mencari, tahu jati diri, masih ada juga, mendengarkan ini, masih dalam tahap, merencanakan karir, intinya adalah, merencanakan masa depan, gitu, taruh gitu, dipoinkan, dalam rencana masa depan kita, gitu, oke, jadi kalau, Mbak Mia, dan teman-teman yang dengarkan, kita punya, namanya tadi kita sebut, SDGs, Sustainable Development Goals, dimana dalam membangun, satu, sustainable development, itu ada tiga aspek, jadi aspeknya ada, sosial, ekonomi, dan lingkungan, ketiga-tiganya, itu adalah prioritas, ketiga-tiganya, dilakukan secara, paralel, jadi ditanya, mana sih yang lebih penting duluan, tiga-tiganya sama, penting, nah, ketika kita bekerja, untuk lingkungan, kita juga harus meningkatkan, ekonomi masyarakat, yang ada di sekitarnya, dan juga meningkatkan, sosial mereka, nah, dan juga melindungi, dan melestarikan budaya yang ada, jadi, itu yang, poin yang penting ya, untuk diprioritaskan, gitu. Yang tadi, Bu katakan, memang ketiganya kan, itu penting ya, Buat, cuman, memang, awalnya, mungkin, sebelum mendengarkan podcast ini, kita merasa, hah, mementingkan tiga-tiganya, sampai mungkin, sekarang kita paham bahwa, udah mulai banyak, cara-cara konservasi itu, dengan, tadi adaptif, dan kolaboratif juga, gitu ya, Bu, karena saya juga melihat, ada slogan di, Belantara Foundation, yang menarik perhatian saya, yaitu investasi, di local community, dan juga landscape, gitu ya, Bu, dan, tadi kita udah bahas di depan, kalau keduanya itu mungkin, karena, sekarang, orang fokusnya, ketika dalam konservasi, gak cuman di, suatu, area tertentu, misalnya di hutan primernya doang, ataupun, hanya untuk satu area doang, tapi sekarang, lebih, futuristik lagi, yaitu, dengan target programnya, adalah village, gitu ya, Bu, di desa-desanya, ataupun, kabupaten tadi, ada, LTKL tadi, tentang kabupaten Lestari, gitu ya, Bu, ya, sebelum kita menutup, podcast yang sangat, daging kita, kali ini, Motion of Nurse, aku, biasa, Bu, dengan semua narasumber, mau, minta, lagi, hal, yang, berguna, bagi kita-kita yang mendengarkan, yaitu, kita mau, mau minta action items, Bu, dari Ibu, menurut Ibu, ini, kalau gitu, cara apa yang dapat dilakukan, agar kegiatan konservasi ini, dapat menarik, bagi generasi milenial, maupun generasi orang tua mereka, agar, kita tuh, tetap berlangsung, masa depannya, dimana kita harmonis, dengan, alam kita ini. Oke, karena sekarang, kita lagi masa pandemi, ya, kalau kita bicara masa depan pun, ke depan, kayaknya, era digital itu, menjadi sesuatu, hal yang, mutlak ya, anak-anak muda, baik orang tua, sekarang juga, ibu-ibu, generasi milenial, generasi Z, jadi, kalau milenial itu, dari tahun 90-an, sampai tahun 2000, kemudian generasi Z itu, 2001, sampai saat ini ya. Jadi, kalau menurut saya sih, bagaimana tuh, menyampaikan pesannya, baik melalui, media sosial, seperti yang dilakukan oleh, kita saat ini, itu, lebih familiar, terhadap mereka. karena mereka kan, biasanya nontonnya itu, Netflix, IG, Twitter, ya kan, kemudian, Facebook, mungkin Facebook nggak begitu, ini, tapi, IG, Twitter, itu, yang banyak diminati, sehingga, memberikan, apa namanya, pesan, pesan-pesan itu, yang, jadi, kalau bahasa orang komunikasi, memberikan pesan itu, dengan kalimat positif. ketika, alam bawah sadar kita, itu, kita menerima respon, negatif, misalnya, jangan membakar, itu, yang masuk ke alam bawah sadar, setiap orang yang membacanya, adalah membakar, karena, respon negatif itu, tidak dapat diterima oleh, alam bawah sadar manusia, bahwa itu, ilmu lah, itu ilmu, ada di dalam, waktu itu ada, saya belajar leadership training, yang untuk, memberikan perintah, kepada staff, atau subordinat, tanpa merasa, mereka, diperintah, gitu, jadi, kayak ada kalimat, ada kalimat-kalimat, yang memang, seorang leaders, itu harus memberikan, jadi, kalau, memberikan, suatu, apa namanya, pesan, yang familiar, tetapi, kalimatnya positif, jadi, itu, itu, yang akan diingat, di alam bawah sadar manusia, karena alam bawah sadar manusia, itu tidak bisa menerima, kalimat negatif, let's say kita bilang, ke anak-anak, jangan lari, apa yang terjadi, anak-anak akan tambah kencang larinya, karena alam bawah sadarnya, ketika dikasih, perintah negatif itu, yang dia dengar, lari, sama ketika, stop hunting, stop, makanya ketika, saat ini kita lihat, banyak, apa ya, papan-papan informasi, itu yang, memberikan, mari, gitu, mari melestarikan lingkungan, gitu, jadi, kalimat-kalimat yang begitu, mari kita jaga, lingkungan, bebas asap, gitu, jadi, hal-hal yang positif, yang harus, di create, oleh, apa yang, apa namanya itu, oleh organisasi, atau individu, yang memang, ingin berbagi, dan sharing, untuk menjaga, kawasan, atau menjaga lingkungan, ke depan, jadi, berikanlah, pesan-pesan yang, familiar, dan, memiliki kalimat positif, itu, dari, dari saya sih, itu, jadi, kalau, tindakan aksi lain, karena kita masa pandemi, kita ngajak, kalau dulu kan, kita lebih suka aksi ya, membawa anak-anak muda, volunteer, untuk ke lapangan, ke hutan, kemudian, mereka bekerja sama, dengan kita, dan mereka merasakan, pengalaman yang, tidur di hutan, tidur di tenda, paginya bangun, di depan tenda, ada jejak harimau, yang mereka, tadi malam, nggak sadar, bahwa dia, jalur yang dia tidurin, adalah jalurnya harimau, gitu, dan itu, suatu pengalaman, dan memperlihatkan, bahwa, zaman dulu, dengan zaman saat ini, atau era saat ini, itu berbeda, cara, kita, mengajak, atau memberikan aksi, kepada, baik orang tua, ibu-ibu, anak-anak muda, generasi, milenial, generasi Z, itu halnya, udah berbeda, karena sekarang, lebih kepada, era digital, jadi itu, itu sih, membuat konten-konten kreatif, itu sangat dibutuhkan, untuk saat ini. Tuh, setuju, setuju banget sama ibu, Cici, oh my god, banyak banget, yang didapatkan hari ini, kita guys, terima kasih banyak, banget, bu Cici, kita, we're so lucky to hear, ini bukan pengalaman lagi ya, ini sih, ngomongnya gimana, ini berkah, berkah rontok ini, bener-bener, udah nompok semua di kita, sampai, tumpah-tumpah, sampai, jadi, kalau yang saya mungkin, bisa kasih juga nih, biar ibu semakin semangat, adalah, ternyata, memang banyak juga, misalnya, mahasiswa-mahasiswa, dari berbagai universitas, yang misalnya, ternyata, ada PR gitu, dari, UNIF, misalnya, harus tahu, atau cari tahu, tentang, solusi inovatif, yang dilakukan pemerintah, saat ini gitu, terus kemudian, ada yang mendengarkan podcast kita, terus jadi kayak, ah, aku nggak perlu cari sesuatu, 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 dan dipores ya, udahlah mendengarkan 40 menit, 50 menit, masih oke, dibandingkan harus merangkum sendiri, gitu, jadi, ternyata mereka menyerap, gitu ibu, dengan pesannya, dan seperti kata ibu tadi, benar, menyerap pesannya dengan positif, gitu, nggak, nggak lagi-lagi menyalahkan, nggak lagi-lagi kayak, ya nih, gara-gara si ini, gitu kan, kemudian didiskusikannya itu, terus jadi kayak gosip, gitu ibu ya, tapi ketika kita mengedukasi mereka, dengan pesan-pesan positif, seperti tadi ibu bilang, ternyata memang benar ya bu ya, lebih mudah diserap, dan bahkan dengan sendirinya gitu, bu mencari, padahal, mungkin kita marketingnya, belum sampai segitunya, mungkin kita juga masih sangat baru, tapi ternyata ketika memang, kita memberikan hal-hal positif, dan juga, berguna bagi mereka, orang pada umumnya, akan datang sendiri gitu ya bu ya, iya, benar, benar banget itu, oke, baik bu, kalau gitu terima kasih banyak, sudah meluangkan waktunya, yang sangat-sangat banyak ini, untuk Motion for Nature, terima kasih banyak bu, semoga sehat selalu, stay safe, ya mudah-mudahan, ini kita bukan menjadi, hal yang pertama ya, untuk kita bisa kerjasama ke depan, jadi, saya sangat, saya sangat suka gitu, dengan anak-anak muda yang kreatif, mereka itu lebih proaktif, untuk menjaga lingkungannya, dimulai dari lingkungan rumah, jadi, mulai, membuat biopori, di rumah sendiri, ya kan, kenapa penting biopori, karena apalagi kita tinggal di Jakarta, supaya nanti, subsidence-nya, atau, permukaan, ininya, nggak turun gitu ya, permukaan tanahnya tidak turun, jadi mulai membuat biopori, di rumah masing-masing, kemudian, kita juga, kalau ada yang bakar sampah, di rumah, itu dinasehati, untuk diajak, dikumpulkan, dipisah, mana yang organik, dan tidak, sehingga bisa membuat juga pupuk, kemudian, juga dipilah, mana yang bisa, mungkin di rumah-rumahnya, udah bisa digerakkan, bank sampah, ya kan, jadi, ibu-ibu, sampah-sampahnya, yang plastik, kemudian, yang misalnya, minyak goreng, ya, minyak goreng itu, plastiknya, itu kan bisa dijadikan tas, dan sebagainya, jadi, itu bisa ditabung, ya, di, apa, di bank sampah, gitu, dan mulai menggerakkan, jadi, anak-anak muda itu, apa, diharapkan menjadi champion-champion, di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, nggak usah kita ngomongin harus ke hutan, nggak harus bekerja dengan harimau dan gajah, mulai, untuk, jadi, harus menjaga, menjadi champion di lingkungannya, itu, udah menjadi pejuang konservasi, champion, oke, luar biasa sekali, penutupnya ini dari ibu Cici, intinya, kita motioners harus menjadi champion, di lingkungan masing-masing, karena kita juga harus, bagi tugas gitu ya, ya, nggak semuanya melulu, harus yang terpapar di hutan, terpapar di laut, apakah aku harus jadi ahli marin, atau ahli hutan, kalau gitu nggak perlu, tetapi semua bisa dimulai dari lingkungan masing-masing, seperti motonya motion for nature, one act giant impact, satu aksi besar dampaknya, dan satu aksi ini, kita tidak pernah mengatakan, seberapa besarnya kah, atau harus dimana, kemampuan kalian masing-masing, dan dari lingkungan kalian masing-masing, begitu ya ibu ya? Iya, oke, ya baik ibu ya. Baik ibu, kalau gitu, terima kasih banyak, atas waktu yang sudah diberikan, stay safe selalu, and see you next time. Oke, sama-sama, makasih. selamat menikmati. selamat menikmati.